Kami mau mengingat Engkau, Tuhan, ketika kami akan memulai segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan, Yesus. Sekala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan. Amen. Oke. Pagi hari ini, Miss Lydia mau bagiin satu ayat saja. Enggak banyak-banyak. Ada di... Udah siap belum alkitabnya? Ya, kalau yang sudah ada alkitab di sampingnya, boleh dibuka di 1 Tawarik 16, ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16, ayat 34. Bunyinya, atau ayat perantuhannya berkata seperti ini. Tawarik 16, ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pagi hari ini, Miss Lydia tuh diingetin betapa besarnya cinta Tuhan sama hidupnya Miss Lydia. Betapa Tuhan itu mengasihi. Karena itu, kita, Miss Lydia dan semuanya, Miss Lydia mau ingetin bahwa kita harus bersyukur. Kalau kita masih boleh bertemu nih di Zoom online seperti ini. Kita masih boleh bergerak, bicara satu dengan yang lain. Itu tandanya keadaannya kita sehat, bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukur juga, itu ya itu dengan apa sih? Memakai hikmat. Wah, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang ada di hati kita dan pikiran kita. Bahwa akan apa yang kita lakukan itu kira-kira bermanfaat enggak ya untuk diri kita dan orang lain? Merugikan orang lain atau enggak? Bersyukur. Misalnya, bersyukur punya paket kuota yang banyak. Mungkin mama papa pasang wifi. Bersyukur. Tapi ketika kita menggunakannya tidak berhikmat atau secara berlebihan. Oh, kan saya pakai wifi. Saya mau main game online aja seharian. Itu salah satunya kurang bersyukur. Kenapa? Karena kamu harusnya menggunakan kuota internet atau wifi itu dengan bijak. Kamu bayangkan di luar sana, belum tentu teman-temanmu yang seusia kamu punya kuota internet atau wifi yang seperti kamu punya. Atau yang papa mama kamu sediain. Kalau kamu benar-benar bersyukur, gunakan itu dengan bijak, dengan hikmat. Bersyukur. Oh iya, bersyukur. Aku punya paket kuota, tapi aku enggak mau membuang-buang. Bersyukur. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ungkapan bersyukur kita. Yaitu, tadi tidak menyenyakkan yang sudah Tuhan beri. Mungkin salah satunya kuota internet atau apapun lah ya. Bisa manganan, bisa barang-barang atau apa. Dijaga, dikip. Lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri yang terbaik. Loh, Miss, kok Tuhan beri yang terbaik? Tahu dari mana? Firman Tuhan bilang, Tuhan hanya menyediakan yang terbaik. Persediaannya Tuhan itu di sana, di tempatnya Tuhan bertahka itu hanya yang terbaik. Dan kita anak-anaknya diberikan yang terbaik. Amin. Bersyukur. Bersyukur. Mengucap syukur. Bilang terima kasih, Tuhan. Kalau hari ini kamu belum bilang terima kasih, Tuhan. Yuk, sama-sama bilang sama Miss Lydia. Terima kasih, Tuhan, untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan, untuk hari ini. Oke, good. Karena 1 Tawarik 16 ayat 34 katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasannya baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia. Tuhan itu mengasihi dan Tuhan setia. Begitupun dengan kita. Jangan menyianyikan kasih setia ke Tuhan. Tuhan memang setia, oh pasti beri. Tapi kalau kitanya enggak pakai hikmat, susah itu tandanya kita kurang bersyukur. Oke? Itu aja yang Miss Lydia pesankan. Bersyukur selalu dalam kehidupanmu. Bahwa apa yang Tuhan berikan yang terbaik, jadi lakukan yang terbaik. Oke? Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu. Kami mau merenungkan satu firman saja Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Akan kasih dan setia-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami bersyukur, kami lakukan yang terbaik. Kami lakukan yang the best. Kami enggak mau asal-asalan. Kami enggak mau main-main Tuhan. Tapi kami mau serius. Baik dalam pembelajaran. Baik dalam kehidupan kami di rumah bersama dengan orang tua. Kami percaya Tuhan ketika kami lakukan yang terbaik. Engkau juga lebih lagi melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa hari ini Tuhan. Buat setiap anak-anak yang belajar di rumah. Baik daring, luring maupun offline. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi kepintaran lebih lagi Tuhan buat setiap anak-anak. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau beri damai sejahtera-Mu, kesehatan, kebahagiaan Tuhan lebih lagi. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru hari ini Tuhan. Engkau naungi, Engkau lindungi, beri kesehatan, damai sejahtera Tuhan. Hikmat-Mu lebih lagi, kesabaran Tuhan lebih lagi dan kreativitas lebih lagi. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. God bless you. Saya kembalikan sama Amnistanti. Oke, thank you Miss Lydia. Sebentar lagi saya langsung break out kalian ke rumah masing-masing ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Ya, sebentar. Saya, bentar-bentar, saya akan. Sebentar ya. Oke, sudah bisa kelihatan. Oke, terima kasih. Minta tolong dinyalakan kameranya bagi yang belum dinyalakan. Rexy, bagaimana kabarnya? Rexy, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ya, oke. Daniel, kemudian ada Stephen, ada Christian. Ada Devinda, ada Kevin, ada Ciko, dan Gabriel. Elo baru bergabung ya, baru masuk. Kemudian ada welcome. Ya, welcome itu. Welcome. Ega mana welcome? Untuk Eganya di mana welcome? Kemudian Luki, Luki sama Jenius. Dilebak, Pak. Oh, dilebak. Beda rumah berarti. Oke, selamat pagi semua. Pembelajaran kali ini. Ya, pelajaran kali ini, sudah siapkan buku ini dulu? Belum, Pak. Sudah. Disiapkan dulu. Oke, kalau sudah siap. Christian, bukunya mana? Oke, disiapkan buku tulisnya juga. Buku tulis sama buku modulnya, kemudian alat tulisnya. Alat tulisnya juga. Kameranya Daniel, eh Daniel, maaf. Kameranya Gabriel itu kok bulat saja? Nggak bisa full screen ya? Apa ada sebuah alat bantu? Ada, Pak. Kok hanya bulat? Biasanya kan kotak ya. Kalau di layar-layarnya teman-teman ini persegi. Pergi panjang. Kalau Daniel bulat. Pakai kamera lensa, tak? Tidak kedengeran, Gabriel. Tidak kedengeran. Dinyalakan dulu. Tidak, Pak. Pakai apa? Pakai alat? Tidak, Pak. Tidak dulu, Nek. Sampai-nya sudah rusak. Kameranya sudah betul itu. Oh, gitu. Iya, Nek. Tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Oke, saya akan mulai ya. Tolong konsentrasi. Genius sama Lucky. Dinyalakan kameranya. Kemudian Ega dinyalakan kameranya. Jangan malu untuk melihat dan dilihat oleh teman-temannya. Ega sepertinya baru bangun itu. Iya. Oke, saya akan mulai ya. Oh, enggak. Tidak apa-apa. Oke, saya akan mulai. Kita kemarin belajar tentang bermain layang-layang. Layang-layang itu menggunakan energi angin untuk bisa terbang. Ya, untuk bisa terbang layang-layang tersebut bisa menggunakan energi angin. Pada waktu kapan kita menerbangkan layang-layang itu pada waktu sore hari. Suri hari, Pak. Suri hari. Oke, tapi sebelum kalian bermain layang-layang, tapi kalian harus melaksanakan kewajiban kalian di rumah. Nah, kewajibannya apa? Salah satu kewajibannya itu baju ketika, baju sekolah ketika selesai di sekolah itu dicuci. Kalian nyuci sendiri apa dicucikan? Dicuci sendiri. Keren dicuci sendiri. Kalau dicucikan ya enggak apa-apa. Nanti belajar, mencuci. Terus berikutnya kembali, buku-buku dari sekolah, misalnya setelah belajar, itu dibaca kembali. Itu salah satu kewajiban. Enggak setelah belajar, bukunya ditaruh, terus mainan HP, janjian sama temennya, ayo lagi bareng. Enggak seperti itu. Itu bukan kewajiban. Itu hak kalian bermain. Tapi setelah selesai belajar, setelah selesai YUM, dipelajari lagi tugasnya apa bisa diputuhkan ke saya. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan tugas, silakan bermain, boleh. Setelah YUM sudah janjian main HP, sudah janjian main game online, itu yang tidak tepat. Terus berikutnya lagi, setelah belajar, kalian bisa mendapatkan hak kalian bisa makan, atau minum dulu, kemudian istirahat, dan sebagainya. Terus tidak lupa juga membersihkan kamar. Jangan setelah selesai belajar, kamarnya yang belum rapi dibiarkan begitu saja. Itu enggak boleh, enggak baik ya. Terus berikutnya kembali, saya akan bahas di sini, energi dari makanan. Kita manusia mendapatkan energi itu dari makanan dan minuman. Jika kita tidak makan, maka yang terjadi akan lemas, kemudian sakit, kemudian berujung ke kematian. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka energi yang kita butuhkan itu semakin banyak. Nah, energinya berasal dari mana? Berasal dari makanan. Terus berikutnya kembali, energi dari listrik. Salah satu energi yang memanfaatkan listrik itu adalah peralatan elektronik. Contohnya ini laptop. Laptop ini menggunakan listrik. Jika baterainya habis, maka saya akan nge-charge. HP kalian juga seperti itu, juga sama. Jadi ketika HP-nya habis, apa yang kalian lakukan? Ya betul, di-charge. Terus berikutnya kembali, energi dari panas matahari. Ini energi panas matahari itu disebut juga PLTS, pembangkit listrik menaga surya. Jika mau dirubah energi listrik. Nah, energi panas matahari ini digunakan untuk melakukan fotosintesis oleh tumbuhan. Terus berikutnya lagi untuk berjemur, kemudian untuk menjemur pakaian, kemudian untuk menjemur ikan. Terus untuk kesehatan tubuh kalian ketika berjemur di pagi hari. Di pagi hari berjemur yang baik itu pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul berapa kira-kira? Berjemur yang baik, berjemur ketika kalian berolahraga, itu waktu yang baik itu pukul berapa? Stephen, pukul berapa kira-kira? Berjemur yang baik itu pukul 6 setelah cahaya matahari terbit sampai dengan pukul 9. Kalau lebih dari situ, sangat panas sekali ya, bisa merusak kulit. Terus berikutnya, yang kemarin saya sampaikan, energi dari minyak bumi. Energi dari minyak bumi itu bermacam-macam turunannya. Ada bensin, ada minyak tanah, ada aftur. Aftur itu bahan bakar untuk apa? Aftur itu bahan bakar untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu enggak? Aftur itu bahan bakar untuk apa? Aftur itu bahan bakar untuk apa? Ada yang tahu enggak, Pak? Daniel? Ada yang tahu enggak? Aftur? Aftur itu bahan bakar untuk pesawat terbang. Aftur itu digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Terus berikutnya, saya akan melanjutkan di pembelajaran yang ke-2. Saya akan membagikan screen. Dan apa di layar HP kalian? Kenapa? 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 Ini lemot, agak lemot. Sudah. Oke, kalau sudah. Sampai ya. Sampai ya. Oke, kalau sudah saya akan mencoba ya. Sudah kelihatan, dong? Ini nanti ada bahasa Jawa ya, pembelajaran bahasa Jawa. Pak, kok ngeblur, Pak? Gimana? Ngeblur. Ngeblur? Bentar. Tulis aja, Pak. Oke, sudah, kelihatan. Kelihatan? Kelihatan? Di pembelajaran 2 ini, setelah belajar, siswa diharapkan yang pertama, mampu mengetahui cara menghemat energi. Yang berikutnya, mampu menyanyikan lagu. Yang berikutnya, mampu membedakan hak serta kawa jipan. Di layar HP-nya, itu salah satu bahan pembuat kertas. Bisa diamati gambar tersebut? Kertas itu terbuat dari apa? Ada yang tahu tidak? Di situ dari gambar tersebut. Ini saya tahu, dari pohon. Pohon. Kertas merupakan sebuah benda, material, berbentuk lembaran-lembaran tibis. Oh, salah sih. Kertas merupakan sebuah benda. Eh, salah-salah, salah, Pak. Ada ini, Pak. Saya jelaskan ya, saya jelaskan dulu. Kalian sekolah pasti membutuhkan yang namanya kertas atau buku tulis. Nah, buku tulis tersebut, ini ya, saya, kursornya saya lihatkan ya, kelihatan. Ininya bergerak, kelihatan? Enggak, Pak. Kelihatan? Kelihatan narapanahnya ini, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sekolah, kalian kan sekolah ini, siswa ada, siswa SD, SMP, ataupun SMA, ataupun mahasiswa, ataupun TK ya. Nah, mereka semua itu membutuhkan yang namanya buku. Ini, buku pelajaran, bisa buku tulis, atau buku-buku yang lain. Dari mana asalnya buku ini? Dari sebuah perusahaan, perusahaan pembuat kertas. Kalau di daerah sini, perusahaan pembuat kertas itu adalah PT CIWI yang ada di Monjokertol. Itu adalah salah satu perusahaan pembuat kertas. Dulu ada yang namanya Surya Kertas, tapi sekarang perusahaannya sudah tutup, sudah bangkrut ya. Akhirnya, sekarang ada yang namanya perusahaan kertas CIWI. Itu berdiri sudah lama, sudah sejak dulu. Nah, terus perusahaan ini bisa mengolah kertas, menjadi kertas. Bahan bakunya dari apa? Bahan bakunya dari pohon. Dari pohon ya. Pohon ini ditebang. Nah, ini awal mulanya. Tetapi dampaknya sangat luar biasa jika kita tidak bisa menjaga kelestarian alam. Salah satu contohnya, jika pohon ini ditebang secara liar atau tidak peduli, pokoknya tak tebangi semua, pokoknya tak habiskan semua, biar dapat kayu yang banyak, biar kayunya diubah menjadi kertas, dapat keuntungan yang banyak. Nah, dampaknya apa? Ketika menebang pohon secara liar. Maksudnya tidak peduli apapun, pokoknya ditebang semua. Apa yang terjadi? Kira-kira? Tanah gundul. Tanah gundul. Oke, yang pertama, pengundulan hutan. Terjadi pengundulan hutan. Ada lagi? Kira-kira terjadi? Tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen. Ada lagi? Kira-kira? Ada lagi? Ayo, tidak apa-apa. Saling menjawab saja. Walaupun jawaban kalian tepat atau tidak tepat, yang penting kalian sudah berusaha untuk menjawab. Itu hal yang positif. Apa? Kira-kira apa lagi? Elo kelihatannya masih memegang pipinya. Elo kelihatannya masih memegang pipinya. Ege Devinda masih... Pemanasan global. Oke, pemanasan global. Ada yang tahu lagi tidak? Apa dampak dari penebangan pohon secara liar? Ada lagi tidak? Ciko, ayo. Kemudian Christian, fokus, lihat ke kamera. Ada yang tahu tidak? Selain tadi, pemanasan global, hutannya menjadi gundul, terus oksigennya berkurang. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Kevin, Gabriel, Stephen, banyak loh ini anaknya. Reksi, Daniel, Jiko, Christian, Elo, Devinda, Ege. Kemudian ada Luki, Genius. Ayo, tidak apa-apa. Tidak ada pohon, Pak. Tidak ada pohon. Iya. Logis ya. Karena ditebang tidak ada pohon. Oke, saya jelaskan seperti ini. Ketika pohon ini ditebang secara liar, yang terjadi, yang pertama tadi benar, terjadi pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global itu apa? rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon yang ada di di bumi itu ada atmosfer. Itu ketika tidak ada pohon, karbon dioksida yang ada. Karbon dioksida itu apa kemarin? Saya menjelaskan karbon dioksida itu apa kemarin? Tentang apa? Udara yang apa? Bersih apa? Yang kotor? Kotor. Bersih. Karbon dioksida itu udara yang kotor. Nah, udara yang kotor itu diserap oleh tumbuhan. Diserap oleh tumbuhan ini ya. Diserap oleh tumbuhan, akhirnya menghasilkan sebuah oksigen. Saya gambarkan. Saya gambarkan ya, sebentar. Saya gambarkan di sini. Saya gambarkan. Saya akan mencoba menggambarkan. Sebentar ya, tunggu ya. Tunggu, saya akan menggambarkan dulu. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar, kalau tidak nyala ya. Kalau tidak nyala. Sebentar. Ya, sebentar. Sebentar, oke. Pak, kok di layar ini kok mati? Berhenti, Pak. Mana? Itu, Pak. Yang di layarnya ada kabarnya itu, Pak. Kok mati, Pak? Mati? Ya, sebentar. Saya stop dulu screennya. Sebentar. Saya akan mengganti mode kameranya dulu. Ini kan taman. Taman. Bapak ada di taman. Sebentar ya Oh tidak konek ya Oh tidak bisa konek ternyata Tidak bisa konek Tidak bisa konek ya Kenapa ya ini Isok karo-karo nih Bisa dua-duanya Harus di cas ya Casnya itu guna kuno KB 168 Sebentar ya anak-anak ya 168 183 Sebentar ya Sudah kelihatan kameranya Di layarnya Masih hitam Pak Masih hitam Hitam Kelihatan Udah Pak Tapi Belum kelihatan Pak Belum kelihatan Miring Pak Belum kelihatan Bentar ya Ini tidak support Ternyata Sudah kelihatan kira-kira Belum Pak Belum Pak Belum Pak Belum Pak Belum Ini saya coba Saya coba memang Saya coba ya Saya coba menggambarkan disini Menggambarkan disini ya Oke Pak Pak Kameranya miring Pak Kameranya miring Belum cek Belum 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 Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kelihatan Kelihatan Kalau gini kelihatan Kalau gini kelihatan Agus Ya Nanti lagi Pak Nanti lagi ya Saya sabar ya Tuntarkan lagi Ternyata Tidak kuat Tolong bersabar ya Tolong bersabar Tolong bersabar Tolong bersabar Oke Pak Sudah kelihatan Oke ya Kemudian Kelihatan 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 Kameranya kebawah Pak Iya Pak Sudah Kameranya kebawah Sudah Sudah Oke Nah Jadi Ini nanti Ini mengeluarkan Yang namanya Oksigen Oksigen itu Kelambangnya Atau yang disebut O2 Ketika Pohon ini ditebang Ketika Pohon ini ditebang Yang terjadi Adalah Pemanasan global Saya tulisnya di sini Pemanasan Global Kenapa Bisa terjadi Pemanasan global Karena CO2 ini kan Naik ke atas Ini kan di dalam Naik ke atas Ini ada awan Ada awan Kemudian Di atas awan Ada namanya Atmos Ketika asap Asap menaik ke atas Ini akan merusak Lapisan Atmosfer Sehingga Cahaya matahari Cahaya matahari Bisa menembus langsung Ke Darat Selama ini kan Cahaya matahari Terhadap oleh atmosfer Supaya Tidak terlalu panas Maka dari itu Sumbu yang semakin Panas Di bumi itu Terjadi karena Akibat Penganasan Global Oke Sampai sini Pahal Dengar pak Tapi kalian Dengar suara saya Tau Dengar pak Oke Jadi gitu Jadi gitu ya Penjelasannya ya Ketika kendaraan Bermotor tersebut Atau asap Atau kendaraan Bermotor Rexy Rexy Oke Terus berikutnya Saya akan nge-share kembali Sabar Sabar Saya share lagi Lepak Ada Oke Saya akan Sudah tampil Sudah pak Sudah muncul apa belum Sudah Belum Belum Sudah 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 Minta tolong dibacakan Ya Minta tolong dibacakan Siapa ya Kira-kira ya Satu paragraf secara bergantian Jadi tidak semua paragraf Kevin kira-kira bisa membacakannya paragraf pertama Paragraf pertama ya pak Oke Paragraf pertama Buku gak apa-apa ya pak Boleh gak apa-apa buku Pernah Tanya halaman Tanya halaman Tanya halaman Halaman 31 31 Oke Pertas merupakan Sebuah benda Sebuah benda Umur Yang sering kita Jumpa Sehari-hari Di sekolah Di rumah Di jalan Mungkin Di Perketaankan Kertas itu Telah banyak Digunakan Dari jalan dahulu Tetapi Masih banyak Orang yang masih Belum mengerti Tentang Kembuatan Kertas itu Mereka telah menggunakannya Selama bertahun-tahun Bawakan Punuhan tahun Lamanya Pak Oke Oke Pak Arang kedua Itu Gabriel Arang kedua Gabriel Tolong dibacakan Kertas Merupakan Sebuah benda Material Berbentuk Lembaran Lembaran Tipus Atau Tebal Tahan Yang sering Digunakan Dalam Pusus Pembuatan Seumumnya Adalah Seret Kayu Dicampur 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 Menguat Kertas Oke Parang ketiga Ega Parang ketiga Ega Dan Welcome Salah satu Ega Segera Ya Ega Segera Dibaca Parang ketiga Parang ketiga Dibaca di buku tulisnya Dibuku modulnya 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 Luki bisa melihat bisa dulu yang paragraf ketiga Luki, tolong dibacakan Luki yang paragraf ketiga dinyalakan mikrofonnya paragraf ketiga habis itu ega lagi, balik ke ega yang awalnya kayu itu 1, 2, 3 yang ini kan awalnya kayu yang sering digunakan betul kan Pak? ya, ini paragraf ketiga awalnya kayu yang sering digunakan dalam proses pembuatan kertas di Indonesia umumnya adalah kayu jenis berserat 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 apa nih? pender yang rapuh seperti 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 sehingga mudah diolah dan dicampur dengan kayu yang berserat contohnya program minus untuk menguatkan kertas proses pencampuran ini dilakukan dengan menggunakan mesin pembuat kertas paper machine paper machine paper machine oke ya terima kasih ega lanjutnya Pak Ranggap keempat oh machine dinyalakan mikrofonnya ayo lanjut namun namun karena meninggalkannya permintaan petas dan perkembangan teknologi pengolahan loop yang semakin maju sekarang hampir semua se oh itu Pak itu ayo ega serius pohon bisa digunakan untuk misalnya seperti bambu papirus jalan tebu rami dan masih banyak lagi untuk lebih jelasnya tentang bahan pembuatan kertas nanti akan dijelaskan di bawah oke selanjutnya Ciko boleh dibacakan Ciko untuk kelima untuk menerap cinta air dan zat pewarna dari alat tulis sehingga dapat digunakan sebagai media tulis gambar serta sangat cocok untuk tulis digambari dengan menggunakan alat tulis seperti ini sebuah jantung alat tulis lainnya para nifat nifat kering oke selanjutnya Christian dibaca di paragraf ke-6 Christian di paragraf ke-6 tolong dibacakan ditekan mikrofonnya tolong dibacakan paragraf ke-6 sudah bisa bisa Christian oke dilompati dulu nanti balik ke kamu Stephen tolong dibacakan paragraf ke-6 pembuatan kertas yang digunakan diuncara sebagai buat digunakan aku diuncara atau diuncara untuk berita atau diuncara ketika kamu meminta jangan mudah didapatkan oleh mereka karena terus jangan lupa untuk berita terima kasih ketika kamu beri sesuatu dulu soalnya ini sedang nambah didapatkan juga lebih mudah sudah lanjut Christian bisa dibaca yang para ke-6 yang papirus saya mempati dulu kalau gitu Devinda tolong dibacakan yang papirus itu selanjutnya dinyalakan mikrofonnya papirus pohon papirus pohon yang diantai oleh yang diantai sebagai pembuatan kertas di rumah itu pasti ada orang yang lebih tua sudah lanjut yang kulit binatang kulit binatang kulit juga di dipergunakan sebagai kalangan untuk bahan buku dalam pembuatan kertas yang bisa dikenakan adalah jenis kulit domba karena bahan juga tidak didapatkan walaupun tidak sepanjang dari bahan buku bahan paku kayu atau tembuk sudah pak oke terima kasih yang para ke terakhir jenius jenius bisa dibacakan para ke terakhir oke terima kasih setelah setelah kalian membaca bacaan tersebut nanti tolong tiga pertanyaan ini dijawab di buku tulis tematik terus berikutnya yang A memanfaatkan sumber daya alam reksi tolong dibaca yang A memanfaatkan sumber daya alam satu paragraf satu paragraf bergantian kertas digunakan untuk merupakan sebuah media yang digunakan untuk menulis kertas terbuat dari pohon apabila kita tidak menghemat penggunaan kertas maka akan terjadi pemanasan global mengapa demikian karena jika kebutuhan kertas semakin meningkat maka penembangan hutan akan semakin banyak sehingga menyebabkan gundulan hutan yang terdampak buruk lagi kehidupan makhluk oke terima kasih coba perhatikan gambar di sini kira-kira siapa yang sering kali menggambar atau menulis tidak cocok tidak bagus disobek dibuang disobek dibuang nah dari hal tersebut itu sama seperti kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan baik pada gambar tersebut dijelaskan saya minta tolong untuk dibacakan sekali lagi welcome yang jelas kalau baca welcome tolong dibaca dinyalakan mikrofonnya oke oke pak ya yang mana pak ini loh cantai jangan marah welcome jangan marah welcome jangan marah mohon bersabar kertas yang dimas dan teman-temannya oh dimas 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 dan teman-temannya ingin menggambar binas yang berkagi tapi gambarnya bukan bagus ega tolong jangan mengganggu mereka ganti kertas untuk menggambar lagi kertas dibuang ganti kertas yang bagus dan teman-temannya kita diselaskan ya pak selanjutnya terus bagaimana menambatmu tentang cara jumlah dan teman teman-temannya oke nanti dijawab itu terus memang apa kita harus menghemat kertas oke dijawab nanti kita semua bisa menggunakan kertas tapi kita juga terwajiban menjaga kekestarian tapi karena itu yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan kertas oke terima kasih terus nah ini nanti saya minta tolong saya minta tolong apa kalian masih ingat lagu menanam jagung nah ini tolong nanti di jika katakanlah satu rumah buat katakanlah lukis sama Ega atau lukis sama jenius atau welcome sama Ega nanti tolong ini nanti direkam video menyanyikan lagu menanam jagung bagi yang lainnya juga seperti itu kirimkan ke saya secara pribadi yang sudah yang sudah yang sudah enggak usah mengirim lagi yang belum cepat dikirimkan ke saya saya sudah pak saya sudah yang sudah sejauh ini itu kalau tidak salah kemarin saya ngecek ya gabriel sudah terus ada lagi beberapa siswa hanya ada beberapa tidak semua jadi tolong nanti dianyikan kemudian direkam dikirim ke saya terus ada lima pertanyaan maaf ada tiga pertanyaan di situ bisa dikerjakan di buku tulis tematik bisa pak pak bagus 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 pak yang abc itu ditulis juga pak ya yang pertanyaan abc ya pertanyaan itu pertanyaan bentuknya juga ditulis itu pertanyaan abc itu juga pertanyaan jadi ditulis di buku tulis sama 1 2 sama 3 ini 1 2 3 ini ditulis juga betul oke kita lanjutkan kita lanjutkan ke pembelajaran yang paling menarik pembelajaran kali ini kita lanjutkan bahasa Jawa ini bahasa yang paling unik yang paling keren setelah belajar siswa diharapkan mampu mengetahui tata kerama percakapan dalam bahasa Jawa oke saya meminta salah satu temannya untuk membacakan Reksi minta tolong ya dibacakan satu paragraf aja makaryo bebarengan itu coba halaman apa pak halamannya 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 halam belakang halaman 80 halaman 100 maaf bukan halaman 80 100 9 halaman 109 halaman 109 halaman 107 makaryo bebarengan di minda kaki pacalat pacela on saterone kasi naon dua Bocah-bocah, keajak, ngakit, ekspacelah, adik dasar, tema, karu, kekoncone, sekelompok, Oke cukup, cukup, sudah cukup, cukup, saya bacakan artinya juga makarya bebarengan, bekerja kelompok, makarya bebarengan itu bekerja kelompok, Ninda Ake Pacelaton, Pacelaton itu percakapan, melakukan percakapan, kemudian Sak Jeruni Pasinaun 2, di dalamnya pembelajaran 2, Bocah-bocah, keajak, ngakit, teks Pacelaton, jadi siswa diajak, merakit itu merancang ya, teks atau kalimat percakapan, Adik dasar, tema, adik dasar, tema, karu, kan, cani, sekelompok, sak, ban, jure, Pacelaton, Percakapan, kan, singwis, merakit, meragakan di depan kelas, kan, ini tidak usah diperagakan di depan kelas. Tangguh keperluan, mau luwi, mau, untuk disi, para siswa, kemudian, teman, tata, cara, merakit, teks percakapan. Daniel, tolong dibacakan yang nomor 1 saja. Nomor 1, nomor 1, halaman 109 ya. Devinda, tolong jangan mainan. Teman-tata, tema, manawa, tema, gemi, guna kake, energi, kerasa, kejembaran. Teman-tata, bisa, kajiutake, jadi anak tema, tuladahane. Amirisitrum. Terus? Berikutnya? Setrika listrik, ngirit setrom Mesin cuci, ngirit setrom Lampu Oke Saya bacakan artinya, tolong didengarkan ya Artinya Menentukan tema Menowo tema geming Hunda ake energi listrik Irit dalam mengundakan Energi, kerasa Kejembaran tema Biso kaciyutake dari onok Anak tema, contohnya Ngirit menghemat Energi listrik, setrika listrik Ngirit setrom mesin cuci Ngirit setrom lampu Welcome, tolong jangan mainan Konsentrasi Welcome Saya tahu dari sini siapa yang tidak konsentrasi Akan saya beri pertanyaan Terus nomor kedua Goleh informasi babakan Sing onok sambung rapete karu Tema sindipili Sumber informasi bisa digolehi Soko buku, koran, majalah, utok, internet Jadi kalian bisa mencari sumber informasi Dari buku, koran, atau internet Neremba ake tema Sing dipilih Danji Ukoro Terus lima Nyusun teks pacelatan Nanti menggunakan Tugasnya disini Tugasnya disini A-B-C-an A-B-C-an Nanti tolong Ditulis soalnya Untuk bahasa Jawa Tolong ditulis soalnya juga Kemudian ditulis A-B-C-an Tinggal menjawab Sampai sini paham Sampai sini paham Bagus Bagus Nomor satu Sampai lima Itu ditulis ya Ya ditulis soalnya Kemudian A-B-C-an Ditulis Tinggal disilang aja Ini tinggal menyilang Pilih jawaban A B Bagus ya Nomor Yang nomor 111 Itu juga ditulis 111 Nomor 111 111 110 Sampai 111 Tugasnya 110 Sampai 111 Untuk yang Bahasa Jawa Untuk yang bahasa Jawa Tugasnya 110 Sampai 111 Bagaimana Sampai sini Sudah paham Ciko Bagaimana Sudah paham Kita belajar Tentang tematik Tematik tadi Kita belajar Tentang menghemat energi Kemudian Yang bahasa Jawa Kita belajar Tentang percakapan Oke Sampai disini Ada yang mau bertanya Christian Christian Dinyalakan mikrofonnya Dinyalakan mikrofonnya Mikrofonnya dinyalakan Oke Ada yang mau ditanyakan Christian Christian ada yang mau ditanyakan Oke Saya akan bertanya Kalau enggak Enggak gitu Christian Kira-kira Kalau terjadi Penebangan pohon secara liar Apa yang terjadi tadi Tanah longsor Apa yang terjadi Apa Tanah longsor Oke Tanah longsor Selain tanah longsor Apa lagi Kira-kira Apa namanya Hutan akan Hutan terjadi gundul Oke Hutan terjadi gundul Yang lainnya Ciko Ketika penobangan hutan secara liar Apa yang terjadi Oksigen tidak ada Oksigen tidak ada Oke Tidak ada oksigen Daniel Kira-kira ada lagi Jawaban Jika terjadi Penebangan hutan secara liar Tidak ada Tidak ada Tidak ada apa Untuk Stephen Stephen diarahkan ke Vero Stephen diarahkan ke Vero Stephen Diarahkan ke Vero Masih Tidak ada Apa Tidak ada Tidak ada Ini Vero Loh wajahnya mana Biar teman-temannya Lihat Luki Ada Elo Ada Genius Ada Devinda Biar lihat semua teman-temannya Arahkan ke Vero Arahkan ke Vero Bukannya Oke, Vero Diarahkan ke Vero Saya hitung sampai tiga loh ya Oke, Vero bisa menjawab pertanyaan saya Apa yang terjadi jika Penebangan hutan secara liar Apa yang terjadi jika Terjadi penebangan hutan secara liar Dampaknya bagi manusia Gabriel, bisa menjawab Sampai terjadi jika terjadi Penebangan hutan secara liar Bagi dampaknya bagi manusia Oke, kemudian yang terakhir tadi Adalah pemanasan global Oke, sampai situ saja Sekiranya pembelajaran pada hari ini Saya akhiri cukup sekian ya Mohon maaf jika ada salah kata dari saya Saya ingin salah satu dari kalian Memimpin doa penutup Reksi, tolong dipimpin untuk berdoa Gak apa-apa, gak usah malu Gak usah takut Dipimpin doa, nanti bergantian ya Setiap hari akan bergantian Siapa tahu besoknya Christian, Devinda, Luki, Genius, Daniel Steven, Vero, Gabriel Dan teman-teman yang lain Oke, dipimpin doa Bapak yang disuka Terima kasih atas firmanmu Ajar kami mengerti gedakmu Jadikan kami ketuaan-ketuaan ilahi Yang mempunyai sifat dan karakter Seperti Kristus Akhirnya hidup kami Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Oke, terima kasih Selamat tinggal Sampai jumpa Sampai bertemu lagi Selamat belajaran besok Selamat menikmati